Siapa yang bos kamu? Idulah detik-detik saat petugas kepolisian dari Satres Krim Polres Cimahi menangkap salah seorang pelaku pengedar uang palsu di ruas Tolpur Balengi, kilometer 57, Senin Siang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan jutaan rupiah uang palsu yang berada di tas pelaku. Setelah dilakukan pengembangan, Satres Krim Polres Cimahi melakukan penggerebekan di gudang yang dijadikan pelaku untuk membuat uang palsu di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Selain mengamankan lima pelaku lainnya, di sini petugas mengamankan alat cetak, printer, bahan pembuatan uang palsu, dan mobil. Polisi juga mengamankan uang ratusan juta rupiah berupa uang palsu siap edar dengan total kurang lebih 2 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, ke-6 pelaku ini sudah beroperasi sekitar 2 tahun. Setiap bulannya dapat mencatat 1 miliar rupiah uang palsu yang diedarkan pelaku ke wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta uang tunai, uang palsu tunai yang sudah dalam bentuk uang. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa mereka sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun, dalam 1 bulan dapat memproduksi sekitar 1 miliar. Akibat perbuatannya kena pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, untuk CSI, RTV.